Hai guys jadi langsung kita mulai aja ya yang pertama kita sisir dulu rambut kita terlebih terlebih dahulu sampai rambutnya rapi supaya pada saat dicatok atau lagi di blow itu lebih mudah dan tidak kusut Nah kemudian siapkan jepitan dan catokannya ya guys disini aku menggunakan catokan Remington yang keratin dan argan oil katanya sih bisa membantu merawat rambut kalian dan juga hasilnya nanti akan terlihat lebih shiny untuk penggunaannya mudah banget ya guys dia juga cepat panas dan aku pribadi menggunakan di suhu 230 langsung kita mulai ya guys pertama teman-teman jepit dulu rambutnya menjadi dua bagian boleh diikat juga ya jadi senyamannya atau sesuai dengan apa yang teman-teman punya aja kemudian nanti kita mulai blow atau catok dari bagian bawah terlebih dahulu apabila semuanya udah selesai nanti kita lanjut yang di bagian atas ambil bagian rambut bawah teman-teman sedikit demi sedikit seperti di gambar jangan terlalu tebal ataupun terlalu tipis ya kemudian kita mulai catok atau kita mulai blow bagian yang kita ambil tadi tarik perlahan ke arah bawah dan putarkan sedikit ya seperti di video memang sedikit berasap tapi dengan catokan ini aku nggak nyium bau hangus sama sekali tadaaa hasilnya bagus banget guys tuh teman-teman bisa lihat sendiri ya hasilnya cantik banget dan mudah banget buat ngebentukin atau ngeblownya kemudian ambil rambut bagian yang kedua kalau ketebalan bisa teman-teman kurangi ya ulangi prosesnya sama seperti yang pertama jepit rambut kalian dan putarkan sedikit tarik perlahan ke arah bawah ya guys pelan-pelan aja supaya rambutnya curlynya lebih terlihat seperti di video ya kalau teman-teman suka video seperti ini next aku akan buat lagi teman-teman boleh tulis di kolom komentar next kita bikin video apa atau produk apa yang akan kita coba selanjutnya videonya tidak akan aku cut biar teman-teman tahu kalau ini tuh prosesnya real nggak sampai 10 menit dan teman-teman bisa percepat sendiri ya tapi kalau teman-teman mau lihat sampai habis juga nggak apa-apa prosesnya oke oh iya guys buat ketahanan curlynya sendiri di aku bisa 1-2 hari ya bahkan aku pernah lebih dari 2 hari cuma memang gelombangnya semakin berkurang ya ini tanpa dikasih apapun seperti hairspray atau yang lainnya tapi kalau kalian mau lebih awet kalian bisa tambahkan hairspray ya untuk ketahanannya kalau buat hari-hari aku nggak sarankan sih untuk terus pakai hairspray takut rambutnya rusak tapi kalau kalian mau pergi atau kalian ada acara aku sarankan untuk kalian tambahkan hairspray untuk link pembeliannya aku akan tuliskan di description box di bawah kalian bisa cek sendiri ya guys kalau ada bagian curly yang tidak jadi atau kurang bagus menurut kalian kalian bisa ulangi prosesnya ya untuk mengulangi bentuk curlynya juga buat teman-teman yang belum tahu catokan ini diklaim memiliki plat keramik yang mengandung keratin untuk memulihkan dan memperbaiki kesehatan rambut loh guys dia juga memiliki argan oil yang kaya akan nutrisi dapat menutrisi rambut dari dalam keluar sehingga dapat meningkatkan kilau yang lebih baik dan mengurangi rambut keriting nah buat teman-teman yang lagi galau untuk beli catokan aku rekomendasiin banget catokan yang satu ini loh guys ini bagus banget dan sesuai dengan klaimnya hasilnya akan lebih berkilau atau shiny kalian bisa lihat sendiri ya hasilnya di video memang lebih shiny dan rambut kalian jadi tidak kering coba deh guys kalian tulis di kolom komentar catokan favoritnya kalian atau rekomendasi catokan terbaik menurut kalian kalian juga bisa tulis produk apa yang harus aku review next atau mungkin ada produk yang menurut kalian tuh bagus banget dan aku harus beli aku harus coba kalian boleh tulis di kolom komentar selamat menikmati 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 Atau mau di blow kayak bagian lainnya Aku sarankan tunggu poni kalian Sama panjangnya dengan rambut kalian yang di bagian belakang Gitu guys Oke guys Jadi sekarang udah selesai ya Kerlinya teman-teman bisa lihat cepet banget kan Gak nyampe 10 menit Dan hasilnya bagus banget kerlinya Mudah banget simple banget Nah hasilnya nanti akan seperti ini ya Teman-teman boleh teman-teman High spray juga biar lebih tahan Atau bisa teman-teman sisir Menggunakan jari teman-teman biar Hasilnya jauh lebih natural Terima kasih guys sudah menonton video ini Dan sampai jumpa lagi Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax